Yahya Kolistakuf pernah bilang bahwasannya Habaib itu pengungsi. Keren ini, masing-masing harus dengan pembuktian, ya kan dihukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! G.P. Ansor bela Ketua Umum PBNU Yahya Kolistakuf, Faisal Asgaf, saya tidak takut. Nah keren ini Asgaf 1, nih. Keren Asgaf 1, nih. Saya tidak takut, ya. Yang dibela Yahya Kolistakuf, Ketua Umum PBNU. Oh, yang kemarin. Hada, Hada, Hada. Oh, iya, 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 itu yang dibela. Siap, kita baca dulu. Tapi Faisal Asgaf ini tidak takut katanya, nih, di beritanya sini. Oke, let's... We read it, oke? Dari Tempu.co Polda Mitru Jaya saat ini masih mempelajari laporan, ya. Masih mempelajari laporan dugaan penyemaran nama baik yang dilayangkan GPNSor RKI Jakarta terhadap Faisal Asgaf. Kami akan mendalami terlebih dahulu laporannya, kata Kabit Humas, Polda Mitru Jaya. Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangannya 9 November 2022. Ya, 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 ya. Pak Endra Zulpan, wah, gue gak mau ke Polda Mitru Jaya, nih. Gue mau nanyain laporan gue, kenapa gak ditindaklanjutin terus, ya. Ah, mau ke Polda Mitru Jaya, gue, ah. Ya, Mbak Be pernah ngelaporin siapa sih? Si Kribo. Laporannya udah diterima, udah di... Udah di, apa itu? Udah proses itu mestinya. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutin, ah. Mau ke Polda Mitru Jaya, ah. Gimana, menurut kalian gue ke Polda Mitru Jaya juga gak? Nanyain. Boleh dong ya? Bolehlah. Kan polisi, aparat penegak hukum untuk semua. Bukan untuk satu kelompok aja. Keren, keren, keren. Zulpan mengatakan penyidik sudah menerima laporan GP Ansor yang dibuat di setra pelayanan kepolisian terpadu. SPKT, Polda Mitru Jaya pada Selasa kemarin, 9 November. Laporannya sudah kami terima. Dengan nomor laporan LP, garis miring B, garis miring 5700, garis miring 11 Romawi, garis miring 2022, garis miring SPKT, garis miring Polda Mitru Jaya. Tertanggal 8 November 2022, ujarnya. Nah, ini keren ini. Keren, keren, keren. Ada pun pasal yang dipersangkakan dalam laporan itu, ya. Ini pasal 28 ayat 2 dan pasal 15 ayat 2. Dan pasal 15 KUHP tentang kebencian dan penyebaran berita bohong. Gerakan pemuda Ansor, GP Ansor, DKI Jakarta melaporkan Faisal Hasegaf ke Polda Mitru Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Nahorotul Ulama, BBNU, Kiai Haji Yahya Kolilistakuf. Yang kemarin videonya kita lihat, guys. Beliau ngasih bahasa yang luar biasa, yang kita belum tahu maknanya. Sekarang gua masih belum tahu maknanya, apa maknanya itu. Kalau di surga, ada, ada, ada. Oh, ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Melaporkan akun Twitter yang bernama Faisal Hasegaf. Dalam hal ini dugaan pencemaran nama baik, penghinaan dan penyebaran berita bohong terhadap Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kolilistakuf. Ketua GP Ansur RKI Jakarta Muhammad Ainul yakin di Porda Metro Jakarta Selasa. Ainul menilai, cuitan yang diunggah akun Twitter tersebut mengandung ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan perpecahan. Teman-teman bisa lihat di Twitter Faizal Asgaf itu salah satunya mengatakan bahwa ketua PBNU itu membenci para Habaib dalang untuk pembubaran Habaib katanya. Pada kesempatan terpisah, Faizal Asgaf tak mempermasalahkan pelaporan terhadap birinya ke polisi. Dia mengatakan laporan terhadap birinya di Porda Metro Jaya bukan pertama kalinya. Saya berkesimpulan, itu hak mereka yang melaporkan saya ke kantor polisi seluruh Indonesia. Kalau tidak salah, sudah sampai 11 atau 20 wilayah hari ini yang didikai. Saya kira itu bagus saja. Keren loh ya, kata Faizal Zadi konfirmasi di Jakarta Selasa. Selasa, wah ya ya ya, asgaf ini bro. Ya 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 ya, keren Bang Faizal. Seneng gue, artinya apa ya, bisa dilihat tuh bagaimana tuh nantinya tuh. Wah asik ngikutin ini gue. Dalam kesempatan itu, Faizal juga membahas soal itu dengan GP Ansor. Terkait dirinya yang menyebut Yahya Khalil Setakuf sebagai pembicih Habaib. Dia mengatakan, cuitan itu terkait dengan pernyataan Yahya Khalil Setakuf. Yang menyebut Habaib sebagai pengungsi di Indonesia. Laporan itu menyangkut dengan videonya, video Ketua BPNU Yahya Setakuf. Yang mengatakan para Habaib pengungsi katanya. Ayo, dibilang pengungsi para Habaib. Asik ini, tarungnya keren nih. Tarung ilmiah, tarung hukum. Kemudian dia mempertanyakan data, fakta, dan naskah akademisnya. Apa dasar yang menyebutkan Habaib datang ke Indonesia sebagai pengungsi katanya. Karena itu, sebagai pelecehan dan tidak ditemukan dalam bukti-bukti autentik. Kemudian itu menjadi pokok pelaporan yang mereka anggap menghina katanya. Keren, keren. Faizal Asgaf juga menyatakan yakin pernyataannya adalah benar. Dan tengah mempertimbangkan untuk melaporkan balik pelapornya. Nanti kalau mereka lapor, saya tidak takut untuk pukul lapor balik mereka. Saya berpegang pada prinsip kebenaran. Dan nanti saya akan mempertimbangkan laporkan balik mereka. Ujannya. Gakkan. Keren, 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 keren. Ya, 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 ya. Jadi itu guys, keren, keren. Bang Faizal ini keren ya. Artinya, tweetan Bang Faizal ini yang dilaporkan oleh GP Ansur ini, itu berkaitan sama video Kiai Haji, Yahya, yang mengatakan Habaib adalah pengungsi. Nah itu bisa ngomong pengungsi itu dari mana? Ya, dan akhirnya dilaporin gini. Wah, dan itu ya bisa jadi bumerang ini. Keren nanti. Dan ini juga membuat gue akhirnya pengen ke Polda Metro Jaya menanyakan laporan gue kenapa sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya ya. Tapi nanti tuh, kita jadi waktu untuk ke sana. Sekarang gue mau lihat tweetannya Bang Faizal ini juga ada. Kau! Nah ini Bang Faizal nyuit ya. Kau, Yahya Kolil, saku. Harus tanggung jawab. Tudingan bodohmu. Bahwa Habaib adalah pengungsi. Kau harus siapkan fakta-fakta optentik. Kita baku hantam di jalur hukum maupun forum terbuka. GP Ansur bilang Ketua Umum PBNU Yahya Kolil, saku. Faisal Lasegaf, saya tidak takut. Nah ini keren. Jadi, jadi, berkaitan guys, ya, pernyataan, Faisal Lasegaf yang mengatakan Yahya Kolilistakuf itu bodoh karena Yahya Kolilistakuf pernah bilang bahwasannya Habaib itu pengungsi. Keren ini. Masing-masing harus dengan pembuktian. Ya kan? Di hukum. Dan dari perisiwa ini juga, itu sekali lagi gue mau ke Polodamitru Jaya. Gue mau nanya laporan gue udah berapa bulan buat si Habib Keribu ini. Kok belum ditindak-tindak? Padahal sudah mestinya udah sampai di pemanggilan ya. Gue udah dipanggil gitu. Udah diwawancarai. Bukti-buktinya gue masih pegang. Nah iyalah, gue mau cari waktu ke Polodamitru Jaya. Menurut kalian gue ke Polodamitru Jaya untuk menanyakan itu nggak? Nah, coba ke Polodamitru Jaya. Yaudah guys, itu aja konten dari gue kali ini. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Wabilai tofiq walidayah. Semangat Bang Faizal. Semangat Bang Faizal. Semangat. Gpansur. Ayo sama-sama. Ini asik ini. Ini baru. Tarung dengan akademis. Dengan hukum. Mudah-mudahan aparat penegak hukumnya adil. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantayan nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal atas Allahumma Allahumma Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobatnya ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya nih hmm kamu tau keranyes di depan nih terus di dalamnya empuk ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau gue pengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini cuman nanti datanya itu 35 ribu kalau gak salah silah hmm 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 hmm